Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan selamat beraktifitas untuk semuanya. Nah di video saya kali ini teman-teman, saya mau mengajak kalian semua, terutama para petani kakau, untuk sama-sama membahas tentang kakau lokal. Jadi untuk tema pembahasan kita kali ini teman-teman, untuk menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber, yang menanyakan apakah kakau lokal yang usianya di atas 20 tahun, apakah masih bisa produktif atau berbual obat? Oke jadi saya akan menjawab sesuai dengan apa yang saya pahami ya teman-teman. Jadi sekarang Alhamdulillah saya berada di kebun kakau lokal. Nah ini kondisinya baru-baru selesai pemangkasan ya teman-teman, namun masih ada beberapa pohon yang belum saya pangkas di kebun ini. Jadi perlu kita paham ya teman-teman bahwa yang namanya kakau lokal itu tentunya masih banyak petani yang membudidayakan dan tentunya banyak cerita dibalik kakau lokal, baik suka maupun dukanya. Nah untuk pertanyaan yang tadi ya teman-teman, apakah kakau lokal yang usianya di atas 20 tahun masih bisa produktif atau malah sebaliknya? Jadi menurut saya teman-teman bahwa kakau lokal di atas 20 tahun itu tentunya masih bisa produktif. Dengan catatan, ya tentunya dengan perlakuan khusus dan perlakuan yang lebih maksimal dibanding dengan kakau yang usianya itu 3 sampai 10 tahun, kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa kelemahannya teman-teman ketika kita memelihara kakau lokal. Nah yang pertama yang sering saya temui bahwa kakau lokal itu kita tidak bisa prediksi bahwa setiap tahunnya bisa berbuah lebat. Nah begitu ya teman-teman, setiap tahunnya kita tidak bisa prediksi apakah bisa berbuah lebat. Misalkan di tahun ini kakaunya berbuah lebat, nah di tahun berikutnya belum tentu kakau lokal itu bisa berbuah lebat kembali. Biasanya saya yang saya amati ya teman-teman, itu jelang, pasti ada jelangnya satu tahun, satu musim, di mana kakau lokal itu produktifitas buahnya akan menjadi kurang setelah berbuah lebat. Nah misalkan untuk yang di depan saya ini teman-teman, nah saya bisa prediksi sekitar 80% untuk tahun depan ini, di musim berikutnya ini buahnya akan berkurang karena ini sekarang berbuah lebat. Nah ini. Jadi itu ya teman-teman, artinya kakau lokal itu walaupun di atas 20 tahun masih bisa berbuah lebat, tapi ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah kelemahannya berikutnya teman-teman ketika kita memelihara kakau lokal, ya ini sudah menjadi masalah yang sangat serius bagi petani kakau yang masih memelihara kakau lokal, bahwa kakau lokal itu pohonnya cenderung ya tinggi seperti ini ya teman-teman. Nah tentunya ini menjadi masalah buat para petani kakau lokal, karena pohon kakau yang ukurannya tinggi seperti ini teman-teman, sebelum kita melakukan pemangkasan maka kakau lokal ini akan menjadi rumah bagi para apa yang namanya, hama, hama tikus, kemudian tupai dan semacamnya. Nah ini akan menjadi sarang yang bagus, rumah yang bagus untuk para hama tersebut mencari sumber makanannya. Nah begini, karena ini sudah seperti pohon yang besar begitu, makanya ini menjadi tempat di mana hama itu akan mencari sumber makanannya. Nah itu yang sering saya alami ya teman-teman. Nah ini contohnya, walaupun sudah dipangkas seperti ini ya teman-teman, teman-teman ini kayaknya tadi malam ada lagi bekasnya ini, tikus. Jadi terkadang ya itulah suka-dukanya kalau kakau lokal, terkadang buahnya bagus tapi setelah besar-besar dimakan tikus lagi. Jadi salah satu solusinya kita bisa melakukan pemangkasan, namun pemangkasan tersebut tentunya perlu kita pahami bahwa itu tidak bisa menjamin bahwa serangan hama tikus atau hama tupai itu akan hilang. Pasti ada serangannya. Cuma dibanding dengan kakau yang tidak dipangkas dengan yang dipangkas, tentunya serangannya itu lebih sedikit dibanding dengan kakau yang tidak dilakukan pemangkasan. Nah ini sudah dilakukan pemangkasan dan walaupun masih ada serangannya, saya rasa itu sudah berkurang dibanding dengan sebelumnya. Nah kemudian yang menjadi permasalahan juga untuk kakau lokal ya teman-teman, musim yang tidak menentu. Nah sekarang kalau teman-teman berada di wilayah Sulawesi Selatan, jadi ini khususnya di Sulawesi Selatan ya, terkadang akhir-akhir ini musim yang seharusnya itu turun hujan malah seperti musim kemarau. Kemudian di musim kemarau yang harusnya panas malah curah hujan tinggi. Jadi kita memang tidak bisa prediksi musim. Nah salah satu dampaknya untuk tanaman kakau lokal itu cenderung apa ya, tidak sama rata buahnya. Jadi terkadang ada yang buahnya sudah mau habis, ada yang bahkan baru muncul bunga seperti itu. Jadi yang hama di dalam kebung ini teman-teman juga boleh dikatakan ya sangat selang karena sumber makanannya tersedia terus. Nah itu yang menurut saya menjadi permasalahan juga untuk para petani kakau lokal. Oke, kita lanjut ya jalan-jalannya teman-teman supaya kita bisa bahas lebih mendetail. Nah kemudian untuk kelemahan lain-lainnya teman-teman untuk kakau lokal. Nah biasanya itu kita butuh tenaga dan biaya yang lebih besar dibanding dengan merawat kakau yang masih mudah. Kenapa demikian? Karena tentunya kita harus mempersiapkan waktu yang cukup banyak kemudian tenaga untuk melakukan pemangkasan atau melakukan perawatan pada tanaman kakau lokal ini. Nah kemudian dari segi biaya juga kita cenderung mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding dengan kakau yang masih mudah. Karena kita harus menyemprot buah yang berada di ujung-ujung tangka seperti ini teman-teman. Nah kita harus melakukan penyemprotan sampai ke tangka-tangka luarnya. Nah kenapa demikian? karena ketika kita hanya melakukan penyemprotan di buah yang ada di batang utamanya tentunya itu kurang maksimal karena biasanya juga yang namanya serangan hama PBK dan sebagainya itu akan banyak menyerang di bagian-bagian ujung tangka ya teman-teman yang kurang mendapatkan sinar matahari. Nah begitu. itu salah satu kelemahan yang saya rasa dalam perawatan kakak lokal yang usianya 20 tahun ke atas. jadi saya ulangi teman-teman bahwa ketika kita memelihara kakak lokal tentunya untuk masalah produktif tersebutnya kita bisa pastikan ya masih bisa produktif cuma itu tadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. gitu. Kemudian saya lupa di awal bahwa untuk kakak lokal itu sebenarnya kalau kita mau melihat produktifitas buahnya itu stabil ya setiap tahun atau tiap musim kita harus melakukan pengumpukan juga. Cuma terkadang yang menjadi permasalahan bahwa serangan hama tikus kemudian hama yang lainnya itu terkadang membuat para petani seakan kayak down begitu artinya tidak semangat lagi merawat kakaunya karena biasanya ketika sudah ada buah yang besar-besar seperti ini malah diserang nah ini hama tikus lagi teman-teman nah begini jadi terkadang kita juga malah kayak acu tidak acu kayak berpikir dua kali untuk melakukan perawatan maksimal karena biasanya kita sudah sempro kita sudah pupuk kita sudah pangkas kayak ada buahnya besar dimakan lagi sama tikus dimakan lagi sama tupai jadi betul-betul ya itulah suka dukanya untuk kakak lokal tapi ya mudah-mudahan tidak semua buah diserang ya teman-teman mudah-mudahan masih ada yang disisakin buat ini nah ini buahnya lumayan banyak ini di bagian atas cuma itu serangan tikus sekarang ini teman-teman sudah dua tahun ini saya rasa di kebun ini serangannya sangat sangat tinggi ini sudah pemengkasan juga di sebelah sini teman-teman nah sebenarnya buah kakak lokal itu ya lumayan juga buahnya begitu cuma ya masalahnya itu serangan hamat tikus atau hamat tupai ketika sudah besar seperti ini dan kita juga sebagai petani sebenarnya tidak bisa terlalu menyalahkan serangan hamat tersebut karena di satu sisi karena memang kondisi pohon kakak kita ini yang sudah besar sudah seperti pohon kayu yang lainnya yang menjadi rumah bagi para hamat ini tikus tupai begitu ya teman-teman jadi kita tidak bisa menyalahkan begitu saja karena memang kalau kita lihat teman-teman ini pohonnya sudah sangat besar otomatis nah ini adalah tempat dimana para tikus atau tupai itu mencari sumber makanannya nah nah ini yang belum saya pangkes sebagiannya teman-teman ini nah buah yang hitam di atas seperti itu teman-teman itu bukan busuk buah ya bukan tapi bekas hamat tikus bekas hamat tikus ini bayangkan kalau pohonnya ini sudah sekitar 7 meter lebih ke atas ini nah ketika nanti pemangkasan ini kita akan toping ya teman-teman nanti kita akan buatkan video lagi kalau melakukan pemangkasan oke kita lanjut ya teman-teman nah ini ada bekas hamat tikus lagi padahal ini buahnya cukup banyak ya teman-teman nah sekarang saya mau berbagi tipsnya buat teman-teman tentang pembahasan kita kali ini atau apa kesimpulannya buat para petani kakak lokal jadi secara pribadi ya teman-teman sesuai dengan apa yang saya pahami dengan kondisi kakak lokal yang seperti sekarang ini teman-teman tentunya ada dua pilihan yang bisa kita melakukan ya teman-teman nah yang pertama ketika kita memang mampu untuk melakukan perawatan maksimal kemudian melakukan biaya yang cukup tinggi dibanding dengan kakak yang masih muda ya saya rasa pilihannya teman-teman bisa tetap mudidayakan kakak lokal yang usianya sudah berada di atas 20 tahun seperti ini nah kemudian opsi yang kedua ketika teman-teman tidak punya banyak waktu untuk melakukan perawatan yang maksimal maka pilihannya adalah ketika kalian tidak bisa melakukan permajaan maka solusinya adalah dengan melakukan penanaman ulan begitu karena sudah banyak teman-teman yang melakukan solusi ini nah beliau melakukan penanaman ulan di salah-salah pohon kakaunya begini jadi di mata dadu ya 25 nya disini nah kemudian nanti untuk pohon kakaunya ini ditemkan begitu itu adalah solusinya diganti dengan kakao yang sudah disambung pucuk karena memang teman-teman luar biasa saya rasakan sendiri bagaimana perjuangannya untuk perawatan kakao lokal sangat butuh tenaga yang banyak kemudian sangat menyita waktu karena ya mau kita habisi juga di bagian atas itu juga sebenarnya masalah karena ketika nanti cuaca sangat panas itu akan berdampak pada pohon kakaunya misalkan seperti ini teman-teman ini contohnya nah ini dua tahun yang lalu saya sudah melakukan topping ya teman-teman di bagian atas ini nah dampaknya itu ya seperti ini batang kakaunya ketika terpapar sinar matahari yang begitu ekstrim apalagi sepanjang tahun karena sudah kita pangkas di bagian atasnya nah kakaunya itu akan menjadi seperti ini batangnya akan kayak hancur seperti ini awalnya kayak terbakar kemudian kulitnya akan hancur sampai dimasuk di kayu-kayunya ya teman-teman seperti ini oke begitu ya teman-teman jadi saya rasa untuk pembahasan kita kali ini nah durasinya cukup panjang ini ya teman-teman jadi semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan seperti ini jadi kaka lokal bisa tetap berbual lebat dengan catatan perlakuan yang lebih ekstra kemudian membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak juga solusinya ya kalau menurut saya secara pribadi ya teman-teman solusinya lakukan permajaan atau melakukan penanaman ulang di salah-salah pohon kaka lokal ini tidak harus langsung dibabat habis bisa dipangkas sedikit demi sedikit untuk mendapatkan sinar matahari terhadap kaka lokal yang kita tanam yang baru begitu maksudnya kalau langsung dibabat habis otomatis bakal hilang mata pecarian kita di tanaman kakao tapi kita lakukan secara bertahap oke terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like komen share dan apabila teman-teman punya saran tersendiri mengenai pembahasan kita kali ini silahkan tulis di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati